Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini, gue mau sedikit sharing aja lah atau berbagi. Jadi banyak banget nih yang nanya, Bang, gue udah bisa main scale blues atau pentatonic blues. Terus, scale apa lagi yang harus gue pelajarin? Itu banyak banget sih, banyak banget sih. Oke, jadi main blues itu sebenernya gak perlu main banyak scale. Ya karena scale blues ya cuma itu doang, apalagi bro gitu. Ya Bang, gue udah bisa Bang, tapi kok blues gue kayak kurang begitu greget gitu lah Bang. Oke, jadi di topik kali ini gue mau bahas. Blues gak cuma dimainkan, tapi dirasain. Alright, kayak gimana sih? Gak cuma dimainin, tapi dirasain. Oke, jadi banyak banget sih emang kot-kot yang ngomong main blues itu gampang. Tapi rasainnya itu yang sulit. Iya, emang seperti itu gitu. Jadi gue ada beberapa tips buat lo bisa lebih merasakan cara main gitu. Jadi lo pasti jarang banget liat gitaris-gitaris blues. Misalnya kita main di satu scale. Pasti lo jarang banget gitu liat pemain blues dari ujung ke ujung mainnya gitu. Itu langka sih mungkin ada ya, tapi langka banget. Kebanyakan ya kalau main di scale sini. Ya di sekitaran sini doang. Ya karena main blues itu gak usah rumit gitu. Semakin lo rumit bermain, semakin rasanya itu gak ada gitu. Kurang lebih kayak gitu. Gak perlu rumit-rumit banget. Yang penting lo bisa ngerasainnya. Bisa berkomunikasi. Karena musik itu ya alat komunikasi dengan media yang berbeda. Sebenernya kayak gitu kan. Orang bisa nyampe apa yang lo main ya. Karena lo bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Gak perlu dirumit-rumitin. Jujur dan apa adanya aja gitu. Oke, langsung aja ya. Topik kali ini gue mau bahas tentang yang namanya dinamika. Oke. Jadi sebenernya ini sangat simple. Cuma kalau lo bisa terapin di permainan lo. Itu akan jadi sesuatu yang wow banget. Dan gue ingetin buat temen-temen yang mau support channel ini nih. Wah, gue dapet ilmu dari Bang Freddy. Misalnya kayak gitu. Bisa support channel ini dengan beli kaos dari gue. Nge-blues. Gak cuma dimainin, tapi dirasain. Anjay, langsung aja ke Tokopedia-nya. Ntar linknya gue taruh di deskripsi ya. Jadi buat support channel gue ya beli kaos gue lah. Biar gue tambah semangat bikin videonya. Oke. Lanjutin ya. Di topik kali ini gue mau bahas dinamika. Dinamika itu kayak gimana sih? Oke. Jadi dinamika itu kita bisa... Gue sebutnya nampol aja lah ya. Biar bahasanya enak. Lo bisa nampol pelan. Bisa nampol kenceng. Lo harus mainin perasaan dinamikanya itu. Biar yang dengerin. Oh, gila. Soul-nya dapet nih. Anjay. Kayak gitu ya. Sekali lagi gue ingetin. Gue bukan seorang bluesman. Atau yang jago. I am kali jago ya. Dalam bermain blues. Cuman sekedar sharing aja. Dan mungkin aja sharing gue bisa aja salah. Mungkin aja ya. Tapi ini hanya sedikit berbagi. Oke, dinamika. Contohnya kalau kita main flat kayak gini. Misalnya lo tau scale blues. Nah, itu kan flat banget ya. Kayaknya kok rasa mainnya nggak ada. Tapi kalau lo mainin dengan nada yang sama. Dengan pola yang sama. Tapi dengan dinamika yang berbeda. Akan berbeda banget rasanya. Nah, kalau kita flat. Tapi kalau kita pakai dinamika. Jadi kita mainkan perasaannya di dalam sini. Oke, gue contohin pakai backing track. Gue main di nada dasar B ya. Jadi gue main simple aja. Ini flat contohnya. Ini yang ada dinamika. Ini flat. Ini yang ada dinamika. Jadi dinamika itu penting banget. Walaupun lo main dengan one note. Atau tiga nada, empat nada. Nggak banyak. Tapi kalau lo bisa mainin dinamikanya. Akan jadi sesuatu yang lebih berasa gitu. Contoh cuma satu note aja dah. Kalau kita main flat. Tapi kalau kita bisa mainin dinamikanya. Akan berasa banget. Dua note. Ini flat ya. Tapi kalau kita bisa mainin dinamikanya. Leaks yang gue mainin itu polanya cuma pola dasar doang. Pasti lo bisa semua pola ini. Cuma kenapa bisa jadi sesuatu yang enak didengarkan. Ya karena kita mainin dinamikanya gitu bro. Jadi... Kalau kita flat. Tapi kalau kita bisa mainin dinamikanya. Kalau kita mainin dinamikanya gitu bro. Kalau kita mainin dinamikanya gitu bro. Oke, jadi di pembahasan kali ini itu tentang dinamika Sama aja kayak kehidupan gitu Kehidupan akan berasa flat kalau kita gitu-gitu aja gitu Nggak ada dinamikanya, yang bikin seru itu ya Dinamikanya men, kadang kita pelan, kadang kita kenceng Kadang kita sedih, kadang kita marah Ya itu lulus kan emang basicnya atau sejarahnya dasarnya adalah curahan hati gitu Ungkapan kesedihan, jadi ya benar gitu Banyak orang yang bilang kalau lu mau mempelajari genre tertentu atau musik tertentu Lu harus ngulik sampai akarnya gitu Lu harus tahu sejarahnya kenapa musik itu sangat kelam Mengapa musik itu lebih ngandalin perasaan ya Karena basicnya atau sejarah blues itu ya ungkapan atau curahan hati dari penderitaan Oke, jadi di topik kali ini adalah dinamika Jadi blues nggak sekedar dimainkan Tapi harus dirasain Oke, sekali lagi buat temen-temen yang mau support channel ini Bisa banget Tikal beli kaos Nge-blues Nggak cuma dimainkan Tapi dirasain Kita linknya gue taruh di Tokopedia Biar gue makin semangat juga ya Ngajarinnya Alright, thank you sekali lagi Dan topik apa lagi yang akan gue bahas Komen aja di bawah ini Siapa tahu komen-komen atau pertanyaan yang menarik Gue bisa jawab di video selanjutnya Thank you Salam nge-blues Kokil Sub indo by broth3rmax